Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Makanan yang sehat, informasi yang sehat adalah bahan bagu pembentuk tubuh dan jiwa yang sehat. Hari ini saya akan membawakan sebuah topik yang mendasar tapi sangat berguna bagi teman-teman yang baru atau sudah mengenal cryptocurrency, yaitu apa itu liquidity pool dan apa kaitannya dengan decentralized finance. Informasi dalam konten ini bukan nasihat keuangan profesional. Saya Adi, host channel ini, hanya mengajak teman-teman untuk bergabung dalam klub belajar kripto melalui update topik-topik seputar dunia kripto dalam channel ini. Cara bergabungnya mudah saja teman-teman, hanya cukup subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Berikan komentar, pertanyaan, saran atau kritik pada tiap-tiap konten channel ini. Baiklah, kita tidak usah panjang lebar lebih jauh. Mari kita mulai. Dunia keuangan selalu lekat dengan perputaran uang atau kita sebut likuiditas. Ketika ada yang membeli, harus ada yang menjual. Ketika ada yang mau meminjam, harus ada yang meminjamkan. Ketika ada yang mau melepas, harus ada yang mau menerima. Demikianlah juga yang terjadi di dunia keuangan desentral dalam ekosistem blockchain. DeFi atau disebut decentralized finance adalah platform keuangan desentral yang mirip dunia perbankan di dunia blockchain. Ini adalah tempat untuk meminjam, menyimpan, bertukar koin atau token bagi siapa saja di seluruh dunia. Dan ini adalah platform yang kita tidak perlu menggunakan KYC atau Know Your Customer. Berbeda dengan exchanger kripto yang termasuk masih dalam platform sentralistik. Karena ada pemordal, ada pengelola, data dimiliki mereka, dan berbentuk badan usaha yang berdomisili di satu negara tertentu. Di dunia DeFi, data hanya milik kita dan untuk kegunaan kita saja. Termasuk dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap keamanan data dan keamanan aset kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Liquidity Pool adalah sebuah kontrak tempat pemilik dana menaruh uang mereka dalam bentuk koin atau token. Untuk digunakan oleh orang lain dengan tentu saja imbalan bunga dalam bentuk koin atau token juga. Dan kontrak ini sama sekali tidak menggunakan intervensi manusia di dalamnya. Tidak ada pihak intermediary juga. Protokol dibuat sedemikian rupa dalam kontrak yang disebut smart kontrak tersebut agar ketika parameter-parameter syarat untuk kedua belah pihak, yaitu deposan dan peminjam terpenuhi, maka kontrak langsung dijalankan otomatis. Dan jauh lebih canggih daripada platform keuangan konvensional seperti bank, yang mana kolateral jaminannya adalah berupa wujud fisik lain selain uang yang harus dinilai atau appraise. Di dalam DeFi, jaminan pinjaman juga sudah berupa wujud digital koin atau token, sehingga tidak perlu lagi ada peran manusia di dalam kontrak ini yang justru membuat celah moral hasad dalam tiap aktivitas hariannya. Pertukaran koin atau token di dalam DeFi juga berjalan alami tanpa campur tangan clearing desk dan order book. Semuanya di dalam DeFi hanya berdasarkan ketersediaan atau supply dan kebutuhan atau demand. Ketika seseorang menaruh koin atau token di dalam sebuah liquidity pool, maka jumlah koin atau token tersebut akan bertambah. Sehingga jumlah yang bertambah ini terhadap koin atau token lain menyebabkan harga turun atau bunga pinjaman turun, supaya ada orang yang tertarik untuk meminjamnya, sama seperti yang terjadi pada hukum ekonomi. Smart kontrak dalam bentuk liquidity pool ini dimungkinkan karena adanya suatu code yang disebut AMM atau Automated Market Makers yang membantu membaca neraca keseimbangan jumlah koin atau token dalam liquidity pool melalui serangkaian rumus-rumus matematika. Ada suatu hukum alami di dunia keuangan bahwa semakin sedikit dana tersedia, maka biaya provisi, administrasi, dan lain-lain akan meningkat. Bahkan di dunia keuangan sentralistik seperti perbangan, kooperasi, kartu kredit, semakin sedikit dana alokasi untuk kredit, pastinya persyaratan persetujuan makin berat. Di dunia keuangan desentral atau DeFi, makin sedikit dana tersedia dalam liquidity pool tadi, maka berimbas pada slippage yang tinggi. Artinya adalah perbedaan antara harga yang diharapkan dan harga yang direalisasi oleh smart kontrak akan semakin jauh. Apalagi di dunia DeFi, semua transaksi sifatnya imediat, hanya dalam hitungan menit saja. Hal terburuk yang terjadi pada liquidity pool yang kurang adalah pemilik koin atau token yang ingin menjual di sana, tidak ada yang mau membeli di sana, dan tidak ada koin atau token di sana yang bisa dipinjamkan. Untuk mengantisipasi hal seperti itu, kepada pengguna selalu terbuka data yang disebut TVL atau Total Value Locked, pengguna bisa melihat seberapa besar dana yang ada dalam platform ini. Total TVL dalam seluruh DeFi sampai April 2022 adalah 222 miliar USD menurut situs metrik DeFi Lama. Mereka adalah sebuah agregator TVL DeFi yang terbesar yang informasinya terbuka untuk umum. Agregator di sini artinya adalah sebuah situs atau program yang mengumpulkan hal-hal yang berhubungan ke dalam satu konten dan menampilkannya atau menghubungkannya ke masing-masing link. TVL DeFi berkembang eksponensial dibanding awal 2020, saat itu jumlah TVL dalam protokol berbasis Ethereum hanya 1 miliar USD saja. Lalu, apa keuntungan kita menjadi penyedia likuiditas dalam pool? Keuntungannya jelas, mendapatkan keuntungan dalam bentuk koin atau token. Tentunya makin besar keuntungan yang ditawarkan, makin besar risiko terjadi ketidakseimbangan raca yang melibatkan koin atau token itu, sehingga harga koin atau token itu juga bisa jatuh. Bila memilih menyediakan koin atau token yang lebih stabil, biasanya keuntungannya jauh lebih kecil. Namun meski begitu, penyedia likuiditas bisa saja berpindah dari satu DeFi ke DeFi lain yang TVL-nya lebih ramai. Kerugian maksimum paling-paling hanyalah biaya transfer koin atau token yang kita sebut dengan GASP. Itulah kenapa untuk bermain di DeFi, sebaiknya ada sejumlah dana yang cukup signifikan agar hasil yang sepadan didapat. Namun perlu diwaspadai satu hal di dalam likuiditas pool adalah, koin atau token yang kita tempatkan itu harus dipasangkan dengan koin atau token lain, sehingga pasangan ini dalam jumlah tertentu dan batas waktu tertentu yang kita kehendaki terikat dalam suatu smart contract yang saya sebutkan tadi. Konsekuensi dari ini adalah impermanent loss, yaitu kepincangan raca antara dua koin atau token tadi, sehingga saat kita tukar kembali ke koin atau token asal kita, jumlahnya bisa menyusut. Dalam hal ini perlu kita pertimbangkan besaran investasi kita pada token yang berimbal hasil tinggi, tapi berisiko tinggi pada keseluruhan aset kripto kita. Saat ini ada banyak sekali likuiditas pool yang ada di berbagai blockchain smart contract yang terbesar dan terbanyak tentunya pada blockchain Ethereum, lalu di susul Tera. Saat ini ada 570 DeFi yang dibuat di dalam ekosistem Ethereum, dengan total TVL mencapai 115,27 miliar USD atau sekitar 54% dari seluruh TVL di berbagai blockchain, sedangkan Tera menguasai 26,66 miliar USD TVL atau sekitar 12,7% market share. Di beringkat tiga ada Binance Smart Chain, yaitu sebesar 12,03 miliar USD, Avalanche 11,13 miliar USD, Beringkat kelima ada Solana 7,01 miliar USD dan Phantom di beringkat ke-6, 6,62 miliar USD. Di dalam Ethereum, DeFi terbesarnya adalah Curve Finance, DeFi yang beroperasi di delapan blockchain sekaligus ini, mendominasi TVL dengan 18,41 miliar USD atau 8,75%, lalu di susul MakerDAO protokol sebanyak 16,2 miliar USD. Kemudian di susul Lido di peringkat ketiga sebesar 16,2 miliar USD TVL. Di urutan keempat ada DeFi Anchor, 14,08 miliar USD, dan di urutan kelima ada AAPE, 12,83 miliar USD. Bagaimana cara kita bergabung dalam Liquidity Pool? Langkah pertama, tentu saja kita harus punya wallet yang mampu terkoneksi dengan platform DeFi. Untuk blockchain Ethereum, paling umum kita gunakan wallet Metamask yang bisa kita unduh dari Google Play Store. Kita juga bisa menggunakan aplikasi wallet lain seperti Trust Wallet, Coinbase Wallet, dan lain-lain, atau menggunakan Hard Wallet yaitu semacam USB yang ter-enkripsi untuk menyimpan data coin crypto bermerek Tresor atau Ledger. Lalu, wallet tersebut harus kita isi dengan Ethereum terlebih dahulu. Kita bisa membelinya lewat centralized exchanger yang mau menerima uang fiat kita, misalkan USD, Rupiah, Pounseling, Yen, dan lain-lain, untuk kita tukarkan dengan Ethereum. Jangan lupa bahwa setiap kita memindahkan Ethereum dari akun exchanger nantinya ke wallet kita, kita harus membayar gas fee yang cukup mahal, sekitar Rp150.000 saat ini untuk sekali transaksi, sehingga pastikan deposit yang kita lakukan ini layak untuk dilakukan. Lalu setelah Ethereum sampai ke wallet Metamask kita di bagian browser wallet, kita ke Curve.fi. Kita gandengkan wallet kita dengan DAB itu, di sana kita menuju menu Curve Pulse. Pulse pada dasarnya adalah kita membeli 2 coin atau lebih untuk dipasangkan, semakin banyak pasangan coin dan semakin tidak terkenal coin atau token yang akan kita pasangkan, yield tahunan akan makin tinggi tapi tidak fix. Saya ambil contoh, saat ini yield atau APY, untuk pasangan token STG dan USDC adalah 8,5% per tahun. Yield bisa berubah dalam hitungan hari bergantung pada situasi pasal, tapi yield akan diberikan dalam hitungan harian juga. Teman-teman yang bisa cek sendiri detailnya, setelah kita menentukan pilihan, kita harus membeli dulu token STG dengan Ethereum, lalu kita pasangkan STG dan USDC dengan perbandingan tertentu yang mereka tetapkan. Ingat, impermanent loss yang saya sebutkan tadi ya. Beberapa langkah ini selain cukup rumit bagi pemula, gas fee yang diperlukan untuk tiap langkah amat mahal dalam Ethereum. Alternatifnya, teman-teman bisa melihat blockchain yang lain seperti pancake swap.binance di dalam blockchain Binance Smart Contract. Wallet untuk terhubung bisa menggunakan trust wallet juga, atau save pal, atau ledger, atau treasure. Di dalam blockchain lain seperti Kronos, perang yield juga malah lebih menarik. Tapi pilihan lebih sedikit. Wallet Kronos, teman-teman bisa unduh Crow Wallet. Kalian bisa eksplorasi sendiri, saya tidak mungkin mengulasnya semua di sini. Disclaimer, angka yang saya tulis di sini bisa berubah setiap saat, dan ini hanya ilustrasi belaka. Tidak ada jaminan ketepatan data, selain teman-teman cek sendiri datanya secara real time. Ada pula liquidity pool yang hanya satu transaksi saja, misalnya Zephyr yang muncul di tahun 2020. Zephyr.fi, setelah terhubung dengan wallet kita, pilih daftar pool dan langsung zap. Secara otomatis mekanisme dalam Zephyr akan menukar koin kita ke pasangan koin atau token yang kita inginkan untuk investasi. Tentunya lebih praktis karena hanya satu tahap. Bungi ya ya, saya kurang tahu. Silakan teman-teman beri komentar bila sudah mencobanya. Kembali ke liquidity pool itu sendiri. Persaingan dan tarik-menarik perang yield menjadikan permainan ini sulit bagi penyedia platform. Pemilik dana selalu menuju platform yang hari itu menyediakan yield besar dan keamanannya baik. Menurut Nansen, sebuah platform analitik blockchain, ditemukan bahwa 42% yield farmer hanya mau menaruh dananya di dalam liquidity pool saat hari pertama launching, dan di hari ketiga, 70%-nya sudah pergi. Namun, bisa saja menurut saya data ini juga termasuk orang-orang yang baru pertama kali mencoba untuk melakukan yield farming. Mereka masuk dan exit hanya untuk mencoba opsi-opsi yang lain. Mari kita simpulkan pembicaraan kita pada konten kali ini. Decentralized Finance atau DeFi adalah perkembangan lanjutan dari smart kontrak dalam bidang keuangan perbangan. Berbeda dengan bank yang terpusat keliringnya, regulasinya, dan mengedepankan aspek peraturan dan hukum karena banyak orang untuk finalisasi transaksinya, termasuk besaran biaya untuk menyimpan dana dan pajak, semuanya justru terbalik di DeFi. Di dalam DeFi, setiap keping koin atau token besar yang sudah pernah kita miliki bisa menghasilkan koin atau token yang lain, dan tidak perlu ada pihak intermediary yang panjang prosesnya serta sejumlah peraturan yang memperumit birokrasi. Ingatlah bahwa teknologi selalu mendahului pertimbangan untung rugi. Pertimbangan untung rugi selalu mendahului peraturan atau hukum, dan hukum mendahului dogma. Jadi, jangan pernah menimbang hukum dengan teknologi, dogma dengan pertimbangan untung rugi. Suatu teknologi biasanya baru bisa dibuatkan peraturan atau hukumnya, dan bahkan disahkan melalui sebuah dogma, melalui proses waktu yang sangat panjang, bisa sampai belasan tahun lamanya. Hal yang masih baru ini selalu dihujat di bad mood oleh kalangan konsertatif atau regulator, karena mungkin mereka takut kehilangan kendali atas perputaran uang di sini yang makin lama makin terlalu besar untuk diabaikan. Regulasi dan termasuk perpajakan terus dipikirkan dan berusaha dirumuskan agar bisa merangkul DeFi bergandengan dengan perbangan. Saya sendiri termasuk yang tidak berharap DeFi digandengkan dengan regulasi, perkawinan yang bakalan menimbulkan perpecahan, karena jelas beda arah dan tujuannya. Biarlah keduanya berjalan di jalan yang berbeda, dan biarlah orang-orang bebas menentukan pilihannya. Alasan bahwa peraturan atau hukum dibuat demi melindungi masyarakat bagi saya adalah satu kalimat pemanis untuk membenarkan campur tangan regulator di berbagai urusan yang kita lakukan. Risiko dalam keuangan selalu lekat dengan hasil yang diharapkan, dan semua orang ingin memanfaatkan platform keuangan apapun harus memahami risikonya. Apakah yang berizin pasti punya performa bagus dan tidak akan bangkrut? Apakah yang tidak berizin pasti jelek performanya dan pasti menipu? Biarlah masing-masing dari kita yang mengambil keputusan. Biarlah masing-masing dari kita yang menjawab, dan biarlah risiko kita tanggung masing-masing karena memang begitulah seharusnya. Dan hak untuk punya zona keuangan netral, hak privasi, adalah kebutuhan dasar manusia juga, sama seperti hak hidup. Ini tentunya harus kita usahakan bersama. Demikianlah konten kali ini. Terima kasih sudah menyimaknya hingga usai. Berikanlah like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.